Hey guys, welcome back, balik lagi bareng gue Eko dan kali ini gue akan ngelanjutin gameplay Hitman Yep, di episode kemarin temen-temen kita udah liat prologue nya temen-temen ya untuk testing kita sebagai agen rahasia dan gue pikir cuman itu doang trainingnya ternyata kita ada final test, yang gue pikir final test atau final trainingnya adalah untuk nyoba-nyoba cara lain untuk ngeberesin training yang kemarin ya ternyata bukan guys, ada lagi final test yang lainnya nah kita akan jalanin final test di episode kali ini sebelum akhirnya mungkin di episode berikutnya gue akan mainin mulai campaign misi si agent 47 ini ya temen-temen langsung aja kita selesaikan final test di episode kali ini let's go alright, nah ini temen-temen final test kita harus eliminate orang ini dengan cara gimana aja ya jadi seperti kemarin kita akan coba langsung play aja dan target kita namanya Jasper Knight the final test is based on an authentic 1979 mission the high point of training director Sodor's career as an active agent the target was Jasper Knight a famous US chess master exposed as a Soviet spy Sodor's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds this will be your objective as well now listen carefully ICA exams aren't normally this difficult not only was the airfield a virtual fortress but he even added additional guards Sodor's wants you to fail he considers you a threat and this way your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows well, if he thinks we're bowing out he is sorely mistaken good luck initiate yep, dan kita diremehkan ya temen-temen tadi dan kita harus eliminate Jasper Knight ini karena ini adalah salah satu test kita untuk apa namanya mengeliminasi pemain catur yang ternyata adalah spy ya temen-temen alright selamat datang kembali temen-temen di game Hitman yang satu ini tapi tunggu sebentar gue benerin grafiknya dulu oke, gue udah benerin ya temen-temen grafiknya dan sekarang udah mulus kembali dan sekarang saatnya kita maju dan mencari eh, gue ngapain kesini maju, oke oh, oke letak kesini dulu wuit, apa yang tuh oh, eavesdropping nguping ya temen-temen hammer, hammer F1 hmm oh, safety dulu kita cek safety nya hmm, kita bisa nyingkirin dia dari situ ya oke simpen dulu ini kita bisa loncat mantap hop hmm hmm gak ketahuan oke ih 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 apa ini koin wah ini gue bisa ketahuan ya bro koinnya bisa dilempar mustinya bisa brother ah, bisa gue bisa mengalihkan perhatiannya wah, gue harus jadi disguise jadi screw ticket this guy is screw ticket juga ya sabdu oke, mantap eh, ngapain simpen ini gue disguise oke drag 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 cepat 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 eh, masukin oke oke keep way point siap kita pick up koinnya kita berdiri oke nice toh deg-degan juga guys oke, jangan loncat ya kalau loncat malah aneh nanti jadinya kita masuk sini ada apa disini turn on gak usah deh ntar malah berisik orang kesini oke, kita dari belakang aman gak ada yang ada titik putih-putih kita harus ngindarin juga ya titik putih-putih ya teman-teman kalau gak nanti kita malah ketahuan guys karena mereka tahu ya oh, poison hmm oke, kalau yang putih-putih kita harus menghindari karena dia kenal kita ya jadi dia tahu kita siapa gitu oke kita harus get airplane mechanic these guys oh, kita harus jadi mekanik ya oke teman-teman hai yeay good day oke, deck aja lu oke, 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 oke hmm mamam kita disguise nah, sekarang kita enable ejector seat drag dulu drag, drag, drag jangan di snap, neck dong kasian, dia tidak bersalah kita hanya perlu disguise dia aja range kita ambil dulu simpen dulu kita kesana lewat kolong gak bisa bro oke, kita keluar sedikit aman yeay, how are you wah, itu tahu kita bro eeeh, kayaknya kita harus cepat-cepat nih ih, jangan sampai dia lihat ya guys oke hmm sekarang gue harus ngapain oh, itu dia target kita terus kita mesti ngapain nih eeeh, dianya kesana bro kan kita harus minta kan dia harus naik kesitu ya kalau gak salah tadi ya ini apa nih blend in waduh oke oke kita kita top, bro ya i snuck a peek so shoot hmm i might just do that those are military secrets uh bunch of projective slides travel route or something pretty dull really there's a soldier coming by to fetch them so stay clear, okay friendly advice all right i hear you Hih, kita pick up Oh Huber ke rumah baru di Soviet Union sudah siap untuk pilihan di resepsi Desk security menunggu seorang perempuan untuk mencari slide Sehingga KGB dan Knight mungkin akan mengerjakan ke pejabat Kita coba jadi dia guys Waduh bisa kemana nih Oke Kita Loh kita udah jadi soldier tapi suruh cari disgasnya kesini guys Sebentar ya, gue coba ini disgas kesini Hmm Bahaya guys Sebentar Kita langsung aja ke atas Oh No 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 Ada titik di atasnya guys Coba kita naik guys Nah kan paling gak kita lewat dari mekanik ini Halo Oh Oke sorry Hmm Banyak yang kita bisa Revealed ya guys Oh Mekanik aja deh Coba guys Gue dengan jadinya mekanik Gue langsung ke atas Gak boleh Lihat sini Salah gue Oke Coba kita ke atas guys Pelan-pelan Sorry, sorry, sorry Gak bisa, gak bisa Oke Coba ya teman-teman Kita langsung naik Jadi mekanik Kita bisa minta tolong Dia langsung kesini Atau enggak Ya, mekaniknya bagus Halo Oke temanku sekalian Wow Ruang kerja Uh Ada map Map apa itu Nice Itu orang dijaga ya Nah Ini dia Bisa gak kita ngobrol nih Oh bisa 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 Oh Dia Gak mau muter-muter ya Kalau ada pesawat Oke Bisa guys Bisa guys Oke Siap Berarti kita gak Gak usah ngikutin yang soldier disguise ya Kalau udah bisa Kenapa enggak Nah Berarti sebenarnya Kalau kalian lihat ya Sebenarnya kita banyak cara Teman-teman Untuk bisa Melakukan Apa namanya Eliminate Kita punya target ya Jadi banyak cara Banyak yang bisa kita Lakukan Harusnya nih Gue bisa initiate Safety procedure nih Karena kan tadi Kita harusnya kesini Sudah suruh dia naik nih Oke Mr. Knight Climb in the cockpit please Bisa Oke Dia naik One step at a time Terus Kita ngapain lagi Step one Strap yourself in Kita ngasih instruksionnya Sudah kita Rusakin tadi Oke Saya akan Strap in Step two Ejector seat Hello Mantap Apa yang akan terjadi Hehehe Pull Oh oh Langsung loncat kah Pull 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 Mana exitnya gue Oh ada beberapa Opportunity Miss ya Teman-teman What's up Oh Gue jadinya Ini ya Ada beberapa Tadi ada Opportunity yang miss Karena mungkin gue gak Ngelakuin Oke Karena gue gak Ngelakuin sesuai dengan Opportunity tersebut ya Kayak misalnya tadi Jadi soldier gitu ya Ini kan gue lakuin Jadi mekanik Jadi sebenernya bisa Lakuin jadi soldier juga Jadi Bisa berbeda juga nih Endingnya guys And mission Yeay Kita bisa Field duty sekarang Final test kita Udah Beres teman-teman Mantep sekali Oke Dan kita Silent Cut scene Tetep gak rela ya guys So what happens now You go back into the world Disappear Stay on your own and on the move When we need you We will contact you And so does He played his hand And he lost He cannot touch us now Still I can't believe We beat him at his own game If you know your enemy Quite right Keren 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 The trail went dead after Romania Our team found no records of any kind No name Nothing I think they called me 47 That's not a name Agent 47 All right Agent 47 Nice Oh ini awal mulanya nama agent 47 ya guys Mantap Uh sniper Waduh Makanan yang diracunin nih kayaknya Poison Bisa jadi Nice Wow Ini toolsnya keren-keren ya Senjata dan lain-lain Mantap banget Waduh Ditenglemin Stealth ya guys Kita jadi Silent Assassin Moga-moga gue Gak sering-sering ketahuan ya Wow Keren-keren-keren Katana Apa Samurai Wow Powerful men have fallen by your hand But by the same token Others have risen Do you realize what the kind of world you've been shaping Does the ICA Does your handler Barkot Hehehe Bisnis class Keren Dan ini senjata-senjatanya Agent 47 Mantap I've seen the consequences I've felt the cost That's what defines me Cool Mantap teman-teman Alright Kita udah liat teman-teman Untuk Trainingnya Jadi dari yang kemarin Prolog training pertama Dan sekarang Final test Final training Dan ternyata Banyak juga Opsi-opsinya Atau challenge-challengenya Yang Apa namanya Opportunity ya Dia sebutnya Bisa kita lakuin Untuk mengeliminate target kita Untuk mencapai target kita ya teman-teman Jadi gak hanya satu Tapi bisa banyak disguise Dan banyak cara teman-teman So Itu challenge-nya Dan sangat menarik teman-teman Cuman mungkin Gue gak akan jalanin semua challenge ya Yang penting Mission kita Beres teman-teman Nah Di episode berikutnya Gue akan mainin Mission yang ini The Showstopper Misi pertama kita Moga-moga bisa berjalan Dengan baik dan mulus Jadi Gue akan Seru-seruan bareng Sama kalian Di Mission campaign kita Di episode berikutnya Oke Kalau kalian suka dengan video gue kali ini Jangan lupa untuk dukung gue terus Dengan kasih like ke video gue kali ini Dan jangan lupa juga Untuk subscribe ke channel gue ya teman-teman Pastinya Thank you banget Buat kalian udah nonton video gue kali ini Dan kita Akan ketemu lagi Di video berikutnya Eko Signing out Bye now Bye now Bye now Bye now Bye now See you Bye now